Kasus ini berawal dari Ada saudara SI Teman dari tempat terbangka ini Dibuncenglah sama Saudara Sedi Pada malam hari itu Karena merasa Kawannya, dekan perempuannya ini Dari tempat terbangka ini Dia merasa tidak nyaman Kemudian dihadap Di jalur Rengel sana itu Kemudian Korba dipukulin Terbakar api jemburu Seorang residivis bersama Tiga temannya menganiaya Pemuda Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bujonegoro Tersangka MLA 27 tahun BAP 19 tahun ES 20 tahun Dan AS 20 tahun tersebut Menganiaya korbannya DCP 20 tahun dengan cara dipukul Dan ditendang Tidak hanya menganiaya Tersangka juga menarik tas Dan merampas handphone korban Kapolres Tuban AKBP Darman Menerangkan Keempat pelaku Kini telah berhasil Diamankan unit resma Polres Tuban Kata Kapolres Otak pelaku penganiayaan Dan perampasan ini Adalah residivis MLA Dia yang mengajak teman-temannya Karena merasa tidak terima Melihat N.I. Gadis 19 tahun Yang dibonceng Dan dicat Dengan mesra oleh DCP Menurut Darman Korban Dia niaya Pada Sabtu Sekitar pukul 11 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Saat itu korban DCP Sedang menaiki motor Berbonceng Dengan teman perempuan tersangka Ketika sampai di jalan persawahan Tepatnya di desa sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Korban diadang oleh Empat orang laki-laki Yang mengendarai Dua unit sepeda motor Keempat orang tersebut Kemudian turun dari motornya Dan langsung memukili Serta menendangi korban Usai menganiaya korban Salah satu pelaku Menarik tas milik korban Hingga talinya putus Satu pelaku lainnya Mengambil paksa handphone Milik korban Setelah itu Para pelaku kabur Meninggalkan korban Di tempat kejadian Akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka Memar bengkak Di kedua matanya Pelipis kiri Di bawah mata sebelah kanan Hidung Bibir atas Mengalami luka terbuka Dan berdarah Serta mengalami kerugian Material sebesar 4 juta rupiah Motifnya ya Karena hasil pemeriksaan awal Dari saudara MA ini Merasa Tidak terima Kalau Saudara ini itu Dikonceng Kemudian dicat Yang Temburu kan Temburu kan Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Para tersangka Dijerat pasal 365 ayat 1 Ayat 2 ke 1 E KUHP Subpasal 170 Ayat 1 Ayat 2 ke 1 KUHP Dengan ancaman Hukuman pidana penjara 12 tahun Atau 7 tahun penjara Dari Tuban Tim Liputan Blok Tuban TV Mengabarkan Sama 10 tahun penjara Abone Comun Perjug